Hai guys, selamat datang di Daily Screen Jadi buat temen-temen yang mungkin aneh sama channel ini Kenapa sekarang malah sering muncul muka Satu hal, karena sekarang sikat saja Karena memang peraturan Youtube sekarang udah mulai berubah Kemudian kita pengennya channel ini terus bertahan Jadi lambat laun channel ini akan berubah Bakal ada hostnya, admin Daily Screen sendiri Buat temen-temen yang mungkin belum kenal sama Daily Screen Buat temen-temen yang mungkin baru datang ke channel ini Dan belum follow IG at Daily Screen Mungkin kalian belum terlalu kenal sama wajah Daily Screen Perkenalkan nama saya adalah Nopri Panggil aja kayak Nopri Daily Screen lah ya Sama kayak David Gadgetin Mungkin Tapi buat temen-temen Nggak perlu tahu siapa saya Tapi yang jelas kalian harus tahu Pembahasan-pembahasan penting yang ada di channel ini So buat temen-temen yang mungkin belum subscribe Cuma nombang lewat aja di channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Oke, jadi karena ada beberapa temen-temen yang minta Untuk kita bahas film Bloodshot ini secara menyeluruh Jadi di video kali ini Daily Screen akan bahas secara menyeluruh Jadi buat temen-temen yang belum tahu Film Bloodshot yang dimainkan oleh Vin Diesel ini Merupakan film pertama dari cinematic baru Saingannya Marvel Cinematic Universe DC Standard Universe Dark Universe Dan nama cinematic baru ini bernama Valiant Cinematic Universe Mungkin buat temen-temen sendiri yang di luar Amerika Kayak kita Tidak terlalu mengenal Apa sih Valiant Cinematic Universe ini Dan dari mana asalnya Jadi Valiant Cinematic Universe ini Adalah bentukan terbaru dari Sony Bekerjasama dengan Valiant Comic Untuk memunculkan cinematic baru Yang mirip dengan Marvel Cinematic Universe Tapi juga dengan Karakter-karakter yang ada dalam komik mereka Jadi untuk karakter Valiant Comic Sejak tahun 1993 guys Jadi sudah lama Dan seirinya itu terus berjalan sampai sekarang Dan kita akan ulas lebih jauh Apakah Valiant Cinematic Universe ini Tampak menjanjikan Untuk kita yang di luar Amerika Bahkan yang di dalam Amerika sendiri Dan kita tahu sendiri Bloodshot ini Menjadi penentu yang sangat penting Untuk masa depan Valiant Cinematic Universe ini guys Buat kalian yang tidak terlalu mengenal Valiant Comic ini Ada beberapa komik yang terkenal Di Valiant Comic ini Antara lainnya itu ada Asher and Armstrong Ivar Time Walker Quantum and Woody Shadow Man Hairbinger Rey Ninja K Fate Dan terakhir ada Bloodshot Di antara jajiran nama-nama karakter Dan judul komik tadi Ada dua judul komik Yang sangat digemari oleh Orang-orang di luar Marvel dan DC Dan komik yang paling populer Di Valiant Comic ini Tentu saja Bloodshot Dan juga yang kedua Ada Harbinger Mungkin sebagian dari kalian Baru sekali ini Mendengar kata Harbinger Harbinger ini Kalau di Marvel Comic Ini semacam X-Men guys Kayak Mutant Tapi bedanya Ini versi Valiant Comic Jadi ini benar-benar menarik Mungkin buat teman-teman Punya kesempatan Untuk baca komik digital Atau punya komik fisik Kalian coba search Nama komiknya Harbinger Jadi keren banget Sayangnya Lagi-lagi Kita akan bahas Karena Sony ini Akan membentuk Suatu Cinematic Universe baru Harus dong Untuk masukin Film-film selanjutnya Itu film apa Berhubung Ada kayak Semacam Perbedaan Hak cipta Kita tahu bahwa Harbinger ini Merupakan Karakter kedua Yang paling populer Di Valiant Comic Fakta yang kedua Valiant Cinematic Universe ini Dibentuk oleh Sony Nah yang buat Deli Screen penasaran Setelah film Blasur ini nanti Pasti bakal ada Karakter lain Yang akan bergabung Bersama Reggie Rison Atau Vin Diesel Ini guys Nah pertanyaannya Karakter yang paling favorit Di Valiant Comic Tentu saja Harbinger Hak cipta Atau hak siarnya Ini masih dipegang oleh Paramount Film Tidak dipegang oleh Sony Jadi ini berbeda Jadi ini mirip-mirip Seperti Spider-Man Tom Holland Yang punya masalah Terkait hak cipta Dan Aksiar Dengan Marvel Cinematic Universe Kan ini Hak cipta Ini masih dipegang Sony Sama dengan Kasus itu Harbinger ini Masih dipegang oleh Paramount Film Jadi apakah Cinematic Universe ini Bakal sukses Dengan karakter-karakter Yang tidak terlalu terkenal Yang masih dimiliki oleh Sony Kalau memang Paramount bisa memberikan Harbinger Maka itu bakal Lebih baik sih Menurut Deli Screen guys Nah kemudian Faktor yang paling penting Juga dalam membentuk suatu universe Adalah keberhasilan Film pertama Dari Cinematic Universe Tersebut Pertanyaannya Apakah Bloodshoot ini Sukses di pasaran Sebenarnya dalam Satu faktor Film Bloodshoot ini Sedikit diuntungkan Dengan lagi kacau Keadaan sekarang Karena virus corona Banyak Film-film terkenal Hollywood Yang menunda Perilisannya Yang seharusnya dirilis Di bulan ini juga Berbarengan dengan Bloodshoot Sebenarnya Di balik wabah ini Film Bloodshoot ini Sendiri diuntungkan Karena hanya dia Satu-satunya film Yang Paling bagus ya Untuk di bioskop saat ini guys Untuk film Hollywood Tapi dalam satu sisi Bloodshoot ini juga Terancam Keuntungannya Karena banyak orang Yang takut ke bioskop Akibat virus corona ini Banyak yang di rumah Kerja di rumah Bahkan Sekarang Bioskop sedikit sepi Dan tidak seramai Seperti biasanya Dan ini juga Menentukan faktor Apakah film Bloodshoot ini Sukses apa tidak Jadi film Bloodshoot ini Bercerita tentang Karakter Ray Garrison Yang merupakan mantan Marinir Amerika Serikat Yang sudah menyelesaikan Misinya Menyelamatkan warga Amerika Yang ditahan oleh teroris Sepulangnya Ia dari tugas Ia disambut oleh Sang kekasih yang bernama Gina Dan mulai saat itu Mereka berlibur Bersenang-senang bersama Namun ujung-ujungnya Ada musibah yang menimpa mereka Akhirnya Ray dan Gina ini Ditahan oleh Komplotan teroris tersebut Yang masih ada hubungannya Dengan teroris Yang dibunuh oleh Ray Pada misi penyelamatan sebelumnya Dan di keadaan itulah Akhirnya kekasih Ray ini dibunuh oleh Teroris tersebut Dan tidak ketinggalan Ray juga ditembak Tempat di kepalanya Guys Nah anehnya Setelah beberapa bulan Ray ini akhirnya hidup kembali Dan dia aneh Kenapa bisa hidup kembali Dan ternyata Ray ini dihidupkan kembali Berkat nanoteknologi Yang ada di sekujur tubuh Ray Dan nanoteknologi itu Ternyata berasal dari Sebuah fasilitas pengembangan Teknologi militer Yang bernama RST Dan perusahaan RST ini Dipimpin oleh ilmuwan Yang sangat terkenal Bernama Dr. Emil Harting Ketika Ray bangun Harting ini menjelaskan kepada Ray Bahwa ia merupakan aset negara Dan negara ini Menyumbangkan mayat Ray Garrison Untuk dilakukan uji coba Singkat cerita Ray ini lupa ingatan Dan di saat itulah Ia bertemu dengan Katie Yang juga merupakan mantan prajurit Yang sudah di upgrade Menjadi lebih super Dari perkenalannya dengan Katie itu Akhirnya Ray mempelajari Kalau dirinya sempat mati Dan berhasil dibangkitkan kembali Melalui teknologi nanomesin Dan uniknya Ray ini Tidak mengingat masa lalunya Ketika Katie ini Mengajak Ray minum Nah disanalah Akhirnya Ray ini Mengingat semua masa lalunya Dan mengingat Siapa yang memuduh dirinya Dan Gina Mulai saat itulah Misi balas dendam Ray ini Benar-benar sadis Dan mulai saat itulah Ray ini memiliki misi baru Yaitu membunuh orang yang membunuh Gina Dari pertengahan film hingga akhir Kalian akan menyaksikan Dan akan melihat Bagaimana usaha Ray dan teman-temannya Untuk lepas dari Jelatan Dr. Emil Helting ini guys Dari segi cerita Sebenarnya Deathsuit ini kan memang Mengambil cerita Dari versi komiknya Tapi sebenarnya Dari cerita film Bloodsuit ini Agak sedikit melenceng Dari versi komiknya guys Mungkin maksud Sang sutradara Yaitu David S.F. Wilson Dia ingin memperkenalkan Bloodsuit ini Dari awal Pertama kali Ia mendapatkan ilmu Sebenarnya Kalau di komik sendiri Yang membuat Bloodsuit ini Menjadi menarik Yaitu bagaimana Kehidupan sosial Yang diada di sekitar Bloodsuit ini Ketika ia memperoleh Ilmu Jadi yang menarik Di komik ini Yaitu Dari kehidupan sosial Di sekitar Bloodsuit ini Bukan Terfokus pada Sosok Bloodsuit itu sendiri Tapi di film pertamanya ini Wilson ini benar-benar Menyederhanakan Filmnya Kemudian Menyederhanakan Jalan ceritanya Alur ceritanya Lebih dipersempit Hanya difokuskan ke Bagaimana Awal mula Terbentuknya Bloodsuit ini Karena mungkin Ini baru awal Jadi banyak yang Menanggap bahwa Cerita Bloodsuit ini Kurang menarik Dan banyak kritikan-kritikan Negatif di luar sana Menurut The Last Screen Langkah Wilson ini Sedikit tepat lah Untuk Film yang baru pertama Dan merupakan Pembuka gerbang Bagi Sebuah Cinematic yang baru Karena kalau terlalu Padat Dan terlalu mirip Dengan komik yang Begitu berat Untuk penonton-penonton Baru di luar Amerika Agak sulit Memahami cerita Dan Apa yang ada Dalam karakter film ini Menurut The Last Screen Seperti itu Tapi tetap saja Film ini Banyak sekali Menuai Kritikan pedas Dari kritikus film Dari penonton Banyak yang memberikan Nilai jelek Intinya film ini Keren Tidak terlalu Bagus Juga tidak terlalu Jelek Sedang-sedang saja Karena mungkin Menurut The Last Screen Film Bloodshot ini Adalah film Pembuka Yang merupakan Pengantar saja Untuk Film selanjutnya Nanti Jika kalian mengikuti Komiknya Bloodshot ini Punya beberapa Kekuatan menarik Yang perlu Ditonjolkan Sebenarnya Di film pertamanya Salah satunya Ia bisa sembuh Dengan sangat cepat Punya kekuatan super Dan juga Ray ini bisa Mengubah bentuk Sesuai dengan Keinginannya Tapi di film Yang pertama ini Kita belum bisa Melihat sejauh itu Kita cuma bisa Melihat bahwa Dia bisa sembuh Dengan cepat Kemudian untuk Di komiknya sendiri Sebenarnya film ini Lebih gore lagi Lebih berdarah-darah lagi Dari yang kita Tonton ini guys Tapi kalau di filmnya Ini sedikit Lebih feminim Jadi darah-darahnya Sangat sedikit Sebenarnya Kalau dari awal Film ini Memang ditargetkan Untuk 17 tahun ke atas Sah-sah saja Bagi sutradara Untuk membuat film ini Lebih berdarah lagi Dan lebih sadis lagi Tapi di film ini Yang menjadi kekurangan Dan The Last Screen Tidak suka Filmnya kurang sadis Menurut The Last Screen Dan untuk panduan kita Kepada Komik Di dalam komiknya Seperti itu guys Kemudian untuk CGI nya sendiri Ada beberapa Detail Yang sangat Kelihatan bahwa Itu CGI Karena konsep CGI itu Seperti ini Semakin bagus CGI Kalian semakin Tidak menyadari bahwa Itu adalah CGI guys Contohnya saja Seperti Film 1917 Ada beberapa CGI dalam Film tersebut Yang sebenarnya Kalian tidak menyadari Bahwa itu adalah CGI Nah Makanya di film 1917 itu Ia bisa memperoleh Medali di Oscar Dia menang Oscar Untuk segi desain Bisa mengalahkan Avengers Tapi balik lagi Ke film Blastor ini Ketika perkelahian Ragerisen Dengan anak buah Si ilmuwan Harting ini Di gedung Di gedung Tempatnya guys Teman-teman Kalau buat teman-teman Yang udah nonton Di adegan gedung itu Kelihatan banget CGI-nya guys Ada kayak Vin Diesel ini Kayak kartun Yang Lagi berantem Dan itu Bentukan CGI-nya Udah kayak Udah gak mirip lagi Kayak Vin Diesel Dan berbicara tentang Karakter Yang perlu banget Buat kita soroti Adalah sosok dari Ragerisennya sendiri Dimana kalau Karakter Ragerisen ini Diperankan oleh Vin Diesel Teman-teman udah tau Dan anehnya Dari sini tidak tau Apakah ini kekurangan Atau kelebihan dari Vin Diesel Di film Blastor ini Sosok Dominic Torit Fasverius-nya Sangat melekat Sekali dengan Vin Diesel Seolah-olah Vin Diesel ini Tidak bisa lepas Dari karakter itu Dan sepertinya Vin Diesel ini Lebih baik Main di Fasverius saja Daripada di film lain Seperti itu Apalagi di film Blastor ini Vin Diesel ini Masih mengenakan Singlet putih Benar-benar Seperti menyaksikan Dominic Torit Tapi berbalut Kekuatan super Untuk beberapa karakter Pendukung lainnya Sudah sangat mendukung Apalagi sosok Wigens Kalau gak salah Dia benar-benar lucu Dan pengantarannya Juga bagus Pembawaannya Dan Main-main yang Memang benar-benar natural Kemudian Katie juga Pas sekali Dengan sosok-sosok Karakter wanita Yang sangat tangguh Dan Gina juga bagus Semuanya bagus Yang perlu kita perhatikan Hanya sosok Vin Diesel aja Yang memang Terlalu mirip Dengan Dominic ya Apa mungkin Karena kita gak bisa Move on kali ya Jadi intinya Film ini lumayan Jadi Tidak terlalu bagus Juga tidak terlalu jelek Jadi film ini Layaknya film Seperti nonton film tunggal Seharusnya sebagai Film pembuka dari Valence Cinematic Universe Harusnya film Blastor ini Di endingnya Ini diberikan Post credit scene Atau sebagainya Adult Atau sebagainya lah Setidaknya menggoda Para fans Untuk menunggu Film-film selanjutnya Tapi ini benar-benar Gak ada Di akhir film Kita cuma ditampilkan Regerisen ini Bersama Katie Kemudian bersama Wiggins Pergi Melakukan perjalanan Yang gak jelas Ke matahari terbenam Dan kita tidak tahu lagi Apa kelanjutannya Jadi Seolah-olah film ini Adalah film yang udah Selesai gitu aja Gak ada penerusnya Dan kemampuan Gak ada Yang istimewa Di akhir-akhir film Jika melihat ending Yang seperti ini Dailieskan sendiri Agak sedikit ragu Apakah Valence Cinematic Universe Ini benar-benar Bisa berhasil Atau tidak Atau Dia bakal gagal Seperti tetangganya Dark Universe Seperti The Mummy Dan teman-temannya Semoga saja Sony dan Valiant Bisa Memodifikasi Dan membuat Film lanjutan Yang lebih menarik lagi Dan tentunya Dengan Regerisen Yang benar-benar Regerisen Bukan Regerisen Berbalut Domenic Toretto Hanya itu sih Review Dailieskan Dari film pertama ini Tidak terlalu menarik Tapi juga Tidak bisa kita lewatkan Begitu saja Untuk film ini Buat teman-teman Yang punya waktu Mungkin silahkan Kalian nilai Sendiri film ini Dan berikan penilaian Kalian di kolom komentar Dan sekarang Sampai lagi kita Di sesi penilaian Kalau dilihat Dari aksi Vin Diesel Yang sangat luar biasa Kemudian alur cerita Yang sangat simpel Dan mudah dipahami Dailieskan memberikan Nilai 6 dari 10 Untuk film Bloodsword ini Sebenarnya Kalau dikonsep Dan dikerjakan Dengan niat Kedepannya Valiant Cinematic Universe Ini punya Masa depan Yang cukup bagus Karena setelah Menyaksikan Valiant Cinematic Universe Ini Kita jadi punya Standar baru Sebuah universe Tidak melulu Tentang kekuatan Dalam tubuh Dewa Kemudian Teknologi Yang biasa saja Tapi kita punya Gambaran Cinematic Universe Yang canggih Era-era Masa depan Dan Menurut saya Valiant Cinematic Universe Ini punya potensi Untuk sukses Kalau dikerjakan Dengan orang yang tepat Dan orang yang benar Itu aja So menurut kalian Yang buat teman-teman Yang udah nonton Film Bloodsword ini Berapa nilai Yang kalian memberikan Untuk film ini Berapa nilai Yang paling pantas Untuk kalian berikan Jangan lupa Untuk tambahkan Di kolom komentar Oke guys Mungkin sampai disini saja Video review kali ini Tidak banyak yang bisa kita jelaskan Tapi semoga teman-teman Dapat memahami Apa yang Daily Screen Sampaikan Jika teman-teman Suka dengan video-video Seperti ini Dan suka dengan Channel Daily Screen Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Like, comment, dan share Serta jangan lupa juga Untuk menyalakan notifikasi Agar teman-teman Mengetahui apabila Daily Screen Mengupload video Setiap harinya Thank you guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton